Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simple banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah, disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke, segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Sekarang kami akan memukul batu ini Untuk tuang canggih Terus pas dipukul Haha Siapa suruh sombong Rasain tuh Rugi Rugi dong Tapi pas dibuka Wuh, cahaya yang menyilaukan Ini Divine Stone Apa? Divine Stone Tuan Chang Aku menawar 10 miliar kali ini Aku ingin batu itu Terus tiba-tiba Aku menawar 50 miliar Tuan Chang Aku harus memikirkannya dengan cermat Jika anda pergi dengan 50 miliar Anda akan jadi seseran banyak orang Mungkin Anda punya uang Tapi tidak dengan hidup Untuk menghabiskannya Jika anda menjualnya pada aku Bukan hanya uang Tapi juga jaminan keamanan untukmu Itu bukan hal yang bisa Dijadikan orang lain Si orang yang nawar 50 miliar tadi Yang kiri Yang baju kuning Dia berkata Tuan William Anda menakut-nakuti Tuan Chang Peraturan pelelangan harus dipatuhi Penawar tertinggilah yang menang Ditambah Untuk melindungi Tuan Chang Akulah yang lebih cocok Tiba-tiba Semuanya Diamlah Aku tidak akan menjual Divine Stone ini Aku akan memakainya sendiri Dalam hati Changi Lumayan Meski bukan Divine Stone di dunia kultivasi Tapi batu ini termasuk Spirit Stone kualitas tinggi Tapi si Tuan William ingin menahannya Tuan Chang Anda sudah memikirkannya dengan matang Saat anda pergi Aka sangat berbahaya Membuat Divine Stone dibanding Uang 50 miliar Changi membalas Aku tahu Siapa yang ingin merebutnya dariku Disini Changi ngeluarin aura yang sangat kuat Dan akhirnya Changi pun pergi Dalam hati Tuan William Apa-apaan tekanan tadi itu Aku merasa Seperti Terancam Padahal kekuatan ku ada di XXX Di Zen Realm Gak tahu tuh gua apa Urutannya lagi apa Gua gak tahu dah Atau mungkin beda Beda pulau Jadi beda Kultivasi Gak tahu lah Intinya penjabarannya belum ada Gitu Dah Hey Seberapa kuat emangnya dia Paling cuma acting belaka Berani ya kau merebut Divine Stone Divine Stone itu seharusnya milikku Awas aja kau Dalam hati Changi Kalian ingin Divine Stone Datang aja sini kalau berani Tapi ada beberapa kehadiran yang berbeda Dari para kultivator timur pada sebelumnya Terutama Tuan William Aku sangat beruntung Jika bisa melihat teknik dari tempat yang lain Oke bener ya Kultivator dari timur Dari beda tempat Jadi mungkin urutan kultivasi beda Dan disini Dihalangin nih Changi sama Si Tuan Liu Kau Divine Stone itu seharusnya milikku Kalau kau paham Cepat serangkan batunya padaku Dan aku akan mengampunimu Kalian mau merubuti Divine Stone ini Di siang bolong Kalaupun berhasil Kalian hanya akan jadi mangsa yang lain Dalam hati Changi Betul saja Yang kuat sedang menunggu Kesempatan dalam kegelapan Hanya orang bodoh Sepertinya Yang berani menjadi mangsa Dalam hati Tuan Liu Yang dikatakannya juga benar Para ahli dari seluruh dunia Menaruh perhatian pada Divine Stone itu Tapi tetap aja Aku yang duluan memilih batu itu Hei kalian Cepat Rebut kembali batuku Dan kedua bawahannya maju Menyerang Tapi Changi Dengan mudah mengalahkan mereka Bahkan tanpa mentuhnya Hah Ada apa ini Apa yang dilakukan Dia melempar bawahanku Tanpa mentuhnya Dalam hati Tuan William Aku meremehkannya Dia sebenarnya kuat Meski masih muda Lagi pula Dia berasal dari daerah timur Yang misterius Terus tiba-tiba Changi muncul belakangnya Changi berkata Karena ada banyak yang mengincar Divine Stone milikku Aku mau memakainmu sebagai contoh Dalam hati Tuan Liu Cepat sekali Sejak kapan dia di belakangku Aku gak bisa meremeh semua dengan cepat Lalu Changi Langsung menghajarnya Kalian Yang mau merebut Divine Stone milikku Seperti inilah Akhir kalian Dan akhirnya Changi mengalahkan Tuan Liu Dan orang-orang yang melihat itu Semuanya kaget Astaga Teknik yang kejam Dan akhirnya Changi pun jalan-jalan Di sini Changi Nemu seorang penjual nih Si penjual berkata Hei Tuan Mari-mari sini Apa anda ingin barang antik? Apa anda ingin barang antikku? Dalam hati Changi Fas keramik ini tampak tua Aku gak sangka Ada barang antik di toko pinggir jalan Gak heran dikatakan Sebagai negara yang dibangun Di atas harta karun Tapi tetap aja Fas ini gak ada gunanya bagiku Tapi ini si penjual Eh tolong-tolong Tunggu Kemari Tuan Jangan remehkan barangku Changi merespon Paman Aku tidak membutuhkan barang itu Hei Tuan Saya telah menjual barang antik Selama satu dekade Semuanya bagus-bagus Dan di sini Apa? Dan di sini Fasenya guys Fasenya itu Ditongolin dikit Dan di situ kelihatan tuh Di dalam fasenya Ada seperti sebuah pasir Nah Dalam hati Changi Tunggu sebentar Ini kan Apa ini pasir emas ungu Ini peralatan pemurnian terbaik Dan sulit untuk mendeteksi auranya Bahkan di dunia kutifasi Pasir ini berkualitas sangat langka Changi berkata Paman Aku yang beli pasir di fasmu Si penjual berkata Harga pasir 200 ribu Pasirnya 3 juta Changi menjawab Baik Aku akan membelinya Mendengar itu Si penjual kaget Hah Ini betulan Dan akhirnya dibeli Di sini Changi Lagi jalan Changi sadar ya Dia diikutin ada Tuh ada dua orang tuh Di bayang-bayang tuh Di belakang Changi masuk ke sebuah ruangan Dan pintu ditutup Horden ditutup Dalam hati Changi Tambahnya mereka masih takut untuk keluar Dan gak berani menyerang secara langsung Nah Dengan pasir emas ungu yang banyak Aku bisa memurnikan natal flying Memurnikan natal Memurnikan natal flying sword milikku Dan akhirnya Si embryonya keluar guys Dan Changi mulai memurnikannya Dan untungnya Ada Grandiose purple energy Jika tidak Akan sulit untuk menyempurnakannya Dengan kekuatan ku saat ini Tapi di sini embryonya pergi-pergi Lompat-lompat Cabut Tiba-tiba Janin pedang ini bisa memproduksi Spiritualnya sendiri Dan menolak pemurnian pasir emas ungu ku Dan juga Dia bisa berlari-lari Makhluk kecilnya nakal Dan akhirnya Changi pun langsung menangkapnya Sekarang kau gak akan bisa kabur lagi Dan Nah Selesai Akhirnya Aku punya flying sword sendiri Di dunia ini Aku akan cari kesempatan Untuk mencoba kekuatannya Dan di sini Di dalam ruangan dari si Changi Tuh Ada ninja tuh Kayak semacam ninja Yang merangkap-rangkap Kayak spider-man Di loteng Di atap Dan di sini Tampaknya Changi gak sadar Jadi Tiba-tiba Tau-tau Changi udah ditodong Sama pedang Dari si ninja Hei Jangan bergerak Dan cepat Serahkan Batu suci itu Kau cepat Tapi Di sini Changi mengeluarkan benang-benangnya Nani Dan Ini adalah Changi bertanya Apa kau ninja dari negara tau? Hah? Sepertinya Para profesional dari seluruh dunia Telah berkumpul Aku akan menghabisimu Sebagai pelajaran Agar mereka gak memprovokasi Orang-orang dari dinasti celestial Atau dari Cina ya Tapi pasti Tebas Ternyata Itu cuma kayu guys Cuma kaki buncin Apa? Jutsu pengganti Ternyata ninjanya masih hidup guys Heh Masih ada banyak kejutan untukmu Hehehe Anak muda Dari dinasti celestial Walaupun kekuatanmu berada di tingkat Menengah dinasti celestial Kau bukan lawan yang pantas untukku Karena ke-10 bayangan itu Sama kuatnya dengan tubuh asliku Dalam hati Changi Orang yang sangat kuat Tubuhku gak akan tahan Kalau terkena pukul Mereka memiliki orang yang sama Aku gak tau Mana yang asli Kita lihat Ke-10 semuanya ya Ke-10 bayangannya Dan juga yang asli Semua menyerang ke arah Changi Tapi Changi Berhasil menemukan yang asli Dihajar Lalu dihajar terus-terusan Hah? Bagaimana bisa Kau mengetahui tubuhku yang asli? Changi membalas Heh Apa kau pikir Bisa bersumbunyi Dari kemampuan deteksi Monark formku Dengan trik kecil itu Widih Berarti ini Monark form ya Atau mode Monark Seseorang berkata Ada tabarkan energi yang kuat Apa yang terjadi sebenarnya Dalam sana Dan ternyata disini Tuan William ya Dan juga seseorang nih Gak tau siapa belum dikenalin Orang yang itu berkata Yang pake topi Juga Apa kita akan bergerak Tuan William Tuan William menjawab Gak perlu terburu-buru Itu aura yang sangat kuat Pasti ada master Tahap peak Yang diam-diam Menemani anak muda itu Gak heran Dia sangat tenang Hey Liat itu Mr. William Tiga orang lainnya Juga menyusup berdalam Dan disini Tiga orang sudah siap-siap ya Untuk bertarung Melawan Changi Seharusnya Dalam hati Tuan William Apa itu mereka Ketiga master terenal Sekarang semuanya Akan menjadi menarik Tapi tiba-tiba Ketiga master itu Langsung terempas keluar Dari gedungnya Diserang oleh Changi Hah Apa ini Changi berkata Gak perlu bersembunyi lagi Tuan-tuan Kalau kalian mau batu sushi ini Majulah sini Dan si ninja pun dilempar keluar Hah Apa dia mengalahkan Para master ini sendirian Dan disini kita lihat ya Orang yang kiri ada Chang Chun Shan Bagaimana lupa Chang Chun Shan ini Adalah paman dari Changi Yang Dibilang duo terkuat dulu itu loh Nah Ini Chang Chun Shan Yang kiri seharusnya ya Dan dia melihat Changi kaget Hah Chang Chen Hai Ini gak mungkin Chang Chen Hai Lebih muda 2 tahun dariku Dan dia udah lama lumpuh Dia mengira Changi itu Chang Chen Hai Karena mirip Ya Chang Chen Hai kan ayahnya kan Dan disini Ketiga master yang tadi Yang dihempaskan sama Changi Mereka semua Menggunakan sebuah skill nih Tubuhnya jadi keras kelihatan ya Dalam hati Tuan William Teknik pengeras Aku tidak menyangka Mereka sudah melatih tubuh mereka Sampai seperti ini Kekuatan kutifator Yang bisa mengeraskan tubuh mereka Dengan menggunakan energi spiritual Setidaknya ada di atas Tahap master Hah Anak muda Kau lah yang telah memaksa kami Jangan salahkan kami Karena bersikap kejam Oh Kutifasi tubuh Menarik Majulah sini Dan mereka bertiga Bu langsung maju Menyerang karena Changi Mati kau Tapi Changi Serangan pertamanya Berhasil menghindarinya Dan disini Menghindarinya lagi Changi berkata Gak buruk Teknik yang menggunakan Pukulan dan kekuatan Kutifasi tubuh Hei Dia bisa menghindari serangan kita Yaudah Kalau gitu Bagaimana dengan yang ini Changi berhasil menghindarinya lagi Tapi tiba-tiba Ada atau orang Yang muncul di belakangnya Astaga Dan Changi Terus sama yang badannya gede Changi diangkat Dan langsung dibanting Gimana Apa tulangnya udah hancur Changi berkata Aku main-main tadi Tapi seperti aku meremehkan kalian Dalam hati mereka Hah Dia masih bisa bertarung Changi berkata Sekarang Giliranku untuk menyerang Apa dia juga bisa menghindarinya kali ini Dan disini Changi bersiap-siap untuk menyerang Lah Dia mau menyerang mereka Dalam hati Tuhan William Dia harus tahu Kalau di lifelang sama Kutifator tubuh Lebih kuat dari orang biasa Apalagi ini Tiga lawan satu Anak dari timur ini terlalu kuat Changchunshan berkata Dia pasti akan kalah Tapi tiba-tiba Seseorang datang nih Tidak Menurutku Anak muda itu yang akan menang Changchunshan bertanya Kenapa kau ada disini Untuk orang ini siapa Belum dikasih tahu ya Hey Itu Apakah kalian merasakan Kekuatan yang mengerikan Iya Rasanya tubuhku akan hancur Ayo cepat Ayo lari Lalu Changi Langsung menyerang Ke arah mereka Dan Sampai-sampai disini Tanahnya sampai Hilang ya sebagian ya Terkena dampak serangan dari Changi Hei Berapa lama lagi Kalian mau bersembunyi Ho Karena dia sudah menyadarinya Maka akan memalukan Kalau kita terus sembunyi Dan akhirnya Ternyata banyak banget Yang muncul guys Tuan William berkata Karena kau memiliki Kekuatan seperti itu Maka kau pantas Untuk memiliki batu suci itu Nah Kejadian malam ini Cuma sedikit bercandaan Lebih baik kita pulang Dan istirahat Aku dengar Ada banyak hal menarik Di pelelangan besok Dalam hati Tuan William Kalau kekuatannya aja Sudah berada Di puncak tahap master Di usia semuda ini Maka seberapa mengerikannya Latar belakang dia Orang yang kalah Berkatannya pakai Kayak apa Kayak mask Dikit tuh Tuan William benar Kami cuma lihat-lihat disini Gak ada niat tersembunyi Seseorang menambahkan Cuma ninja bodoh Dan para kutifator tubuh itu Yang mengganggumu Kau memang orang yang elegan Tuan William Kau sangat pandai bercanda Aku sedikit terkesan William respon Pujianmu Terlalu berlebihan Canggih melanjutkan Ho Maksudku Betapa gak tau malunya kau Tuan William Bahannya William berkata Beranai kau berbicara Seperti itu pada Tuan William Sebagai seorang pro Di tahap puncak Divine Revelation Tuan William adalah Orang elit Dengan kekuatan yang diwariskan Dari daerah bangsawan Kusarakan kau segera Minta maaf Minta maaf Aku gak punya itu Dalam kamusku Terus tiba-tiba Nih ada yang mencayain gelas Nih mungkin Tuan William ya Tuan William berkata Tidak apa-apa Dia masih muda Jadi dia gak tau Apa yang benar Aku gak mau Berdebat dengan dia Eh pergi Changi membalas Sebentar Karena kau disini Apa kau tidak berencana Untuk meninggalkan sesuatu Sebelum kau pergi Apa maumu Berikan aku semua batu spirit Yang kau punya Itu juga berlaku Bagi kalian semua Kalau kalian gak mau Maka jangan bermimpi Untuk bisa pergi dari sini Sialan Sikapnya terlalu sombong Iya Dia berani menantang kita semua Dia memang cari mokat Orang yang kiri berkata Tunggu waktu yang tepat Chun Chang Mungkin kita bisa merampas Batu secu itu dari dia Iya leluhur 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 dari Chang Chun Berarti mungkin Keluarga Changi juga ya Changi berkata Tuan William Kau akan memberikan Batu spiritmu Bukan Bangs Kau benar-benar Cari mati Lalu Tuan William Langsung dimeluarkan skillnya Lari Ini adalah teknik Perwujudan senjata Divine Revelation Ini adalah salah satu Kekuatan terkuat Tuan William Katanya sudah banyak Master tahap puncak Yang mokat karenanya Dalam hati Changi Aku tidak menyangka Orang dari dunia ini Bisa mewujudkan senjata Sudah terlambat Untuk menyesal Jabingan Dalam hati mereka Perwujudannya sangat kuat Jadi rumor tentang Cultivator Divine Revelation Ini bukan omong kosong Dan dia Dia sudah mencapai Puncak tahap master Di usia semudah ini Ini ngomong tentang Changi Yang ini ya Dia pasti akan mencapai Tahap Sage Realm Sampai jumpa Jabingan Dan sesalilah ini Di neraka Dan disini terlihat ya Serangannya bertubi-tubi Banyak sekali Dari segala arah Ke arah Changi Serangannya sangat dasyat Dan terjadi dampak yang besar Jabingan sepertimu Harus bangga Karena mokat Dengan teknik terkuatku Tapi tiba-tiba Apa begitu Tuan William Disini terlihat Ada seperti sebuah perisai Dan muncul Seperti sebuah naga Jadi ini teknik Perwujudan Divine Revelation Teknik ini bisa Mewujudkan kekuatan Di kelima elemen Chang Cunshan berkata Naga air Apa mungkin dia tahu Cara untuk Mewujudkan kekuatan Lima elemen Kupikir Tadi itu teknik terkuatmu Tapi sepertinya Itu cuma teknik biasa Dalam hati Changi Karena aku cuma berada Di tahap pertama Monarch Form Naga air ini Tidak akan bisa mengalahkan dia Changi pun akhirnya Melancarkan serangannya Cobalah tekniku ini Tuan William Shinra Tensei Menarik Dia menggunakan Kekuatan spiritualnya Untuk membentuk pelindung Tapi bagaimana dengan yang ini Dengan cepat Changi langsung muncul Di belakangnya Dan langsung menghajarnya Kau menyebut itu Shinra Tensei Tapi disini Si Tuan William Gak apa-apa tuh guys Dalam hati Changi Seharusnya Master Divine Revelation Memiliki tubuh yang lemah Tapi kenapa dia baik-baik aja Terus Pas bajunya dibuka Apa cuma itu Pukulanmu Kau bahkan tidak akan bisa Menggores armorku Aku tadi kegabah Aku tidak akan membiarkanmu Menyentuhku lagi Dalam hati Changi Jadi dia menggunakan uangnya Untuk membeli item tingkat tinggi Tidak menyentuhmu lagi Benarkah Lalu Changi langsung cabut Hei Dia cepat sekali Dan Changi Muncul di belakangnya Ayo lihat Apa armormu bisa Menahan pukulan ini Disini Changi cuma menggenggam Armor dari si Tuan William Tapi genggamannya doang Bisa bikin armornya retak Ayo lihat Apa armormu bisa Menahan pukulan ini Gawat Armor Tuan William sudah retak Benda itu tidak akan bisa Menahan pukulan ini Orang yang kirim respon Jangan cemas Kau pasti anak baru Jadi kau tidak tahu Teknik Tuan William Dia sengaja membiarkan itu Lalu disini Si Tuan William Mengeluarkan Seperti sebuah skill Dari matanya Dalam hati Changi Hah? Aku tidak bisa bergerak Tuan William berkata Usahamu sia-sia Jabingan Tubuhmu kukunci Dengan energi spiritual Inilah bagian yang paling mengerikan Dari Master Divine Revelation Changi bertanya Ho Apa kau punya teknik yang lebih kuat Tunjukkan padaku Yaudah Kalau begitu Mati sana Disini Tuan William menyerang nih Menggunakan Avada Kedavra Avada Kedavra Hah? Nama skillnya itu Mirip Abracadabra sih Cuman yaudahlah ya Disini dia menyerang Dari matanya Ke arah Changi Dan Changi terkena serangannya Gimana? Apakah kau sudah menyesal sekarang anak muda? Gimana? Apakah kau sudah menyesal sekarang anak muda? Apakah kau berharap lebih baik mati aja? Itu adalah serangan pikiran Master Divine Revelation Mengerikan Serangannya tidak bersuara Hehehe Inilah yang terjadi Saat kalian memprovokasi Master Divine Revelation Dan disini Changi Megang kaki dari Tuan William ya Tuan William berkata Apakah kau akan memohon Agar aku mengampunimu? Hah? Itu tidak akan berguna Siapapun yang terkena serangan itu Pasti akan mokat dalam beberapa menit Dan disini Mata Changi menyala Dan Changi Langsung menembakkan Skill yang sama Ke arah Tuan William Ah! Ah! Serangan Mr. William dibalikan Ini gak mungkin Apa yang baru kau lakukan? Itu cuma serangan pikiran level service Dan tadi kupikir Kau adalah kultifator realm soul Gak mungkin Sorex Seharusnya kau tidak akan bisa Menahan serangan pikiranku Apakah kau seorang Master Divine Revelation juga? Changi menjawab Master Divine Revelation Kalau aku mau Aku bisa jadi apapun Jangankan Master Divine Revelation Aku bisa menjadi sorem Kalau aku mau Dalam hati Changi Kultifasi Monarch Form bukan hanya Memperkuat fisiku Tapi juga Memperkuat kekuatan pikiranku Ini bukan sesuatu Yang orang biasa Sepertimu bisa ganggu Tuan William berkata Aku kalah Aku akan memberikanmu Batu rohku Jadi tolong ampuni aku Changi merespon Mungkin kau lupa Perkataanmu tadi Siapapun yang terkena serangan pikiran Akan mokat dalam beberapa menit Enggak Kami Master Divine Revelation Punya cara untuk melawannya Tapi tiba-tiba Tuan William Mokat Dia mengerikan Dia menghabisi Beberapa master berurutan Iya Bahkan Mr. William Yang seorang Master Divine Revelation Tahap puncak Menemui ajalnya disini Dan akhirnya disini Semua orang memberikan Batu Spirit Stone mereka nih Master Chang Kami tidak bermaksud Mengganggu mu Iya Kami akan memberikan Batu roh kami Sebagai pembintaan maaf Chang Chun Chun bertanya Bagaimana sekarang Ayah Leluhur Leluhur menjawab Anak itu aneh Dia mungkin seorang monster Yang kembali muda Apa kau ingat Tentang rumor Yang mengatakan Kalau ramuan panjang umur Akan dia jual Di pelelangan besok Kudengar Orang dari Nine Ghost Akan datang Dalam hati Chang Chun Chun Kembali muda Jabingan itu dipanggil Mr. Chang Apa mungkin dia adalah Chang Chen Hai Chang Chun Chun Akhirnya menghampiri Chang ini Salam Mr. Chang Kami berasal dari keluarga Chang Di Wasya Kau mirip dengan teman lamaku Aku penasaran Apa kau mengenal Orang yang bernama Chang Chen Hai Chang yang merespon Chang Chen Hai Keluarga Chang Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau manhu menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao 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 Ciao